Hai hai mam berjumpa lagi dengan saya yang saat ini akan mereview bed di sini ada properti bed ya ini dari kayu ya untuk bed ini bisa dibeli di apa yang jual properti baby banyak ada juga ada yang terbuat dari bahan kayu ada juga yang dari besi tinggal suka-suka kita mau yang seperti apa untuk bed ini saya akan memberikan atau mencontohkan beberapa pose yang bisa diaplikasikan di bed ini untuk yang termudah dulu mungkin ya mam untuk yang termudah ada pose tiduran di sini kita bisa apa memberikan alas supaya baby nyaman bantal juga untuk ini bisa apa Angel nya diambil dari bagian atas atau kalau enggak bisa dari samping tapi si baby agak nyamping juga untuk pose tiduran ini bisa menggunakan kostum atau bisa menggunakan bisa wrapping juga pakai kain atau bisa juga telanjang untuk contohnya bisa lihat seperti ini hai 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 oh untuk yang kedua ada pose tengkurap untuk tengkurap juga sama ya dikasih alas seperti ini terus pose tengkurap ini harus lebih hati-hati karena kadang baby cenderung banyak bergerak karena mungkin posenya enggak kayak biasanya si baby yang biasanya tiduran tapi saat ini tengkurap jadi lebih waspada aja disini tengkurap untuk tengkurap bisa memakai kostum atau telanjang ada contohnya bisa dilihat nah untuk yang ketiga ada pose hand on chain hand on chain ini di mana si baby posenya menopang dagu seperti ini tapi kita menggunakan bagian sebelah samping-samping dari bed ini tapi jangan lupa untuk bagian ini yang akan buat menopang tangan bisa diberi dengan yang empuk-empuk seperti ini ini kita kasih pelindung buat si babynya biar enggak sakit nanti posenya bisa diambil dari depan gini terus si baby disini tangannya untuk hand on chain ini mungkin next video bisa saya contohkan selamat menikmati dan yang berikutnya ada pose sandaran di pose sandaran ini kita menggunakan bantal untuk penyangga bagian belakang baby ya seperti ini terus kita kasih alas untuk alasnya bebas ya mau bahan bulu atau wall seperti ini untuk pose sandaran ini jadi kita badannya agak tegak cuman baby masih tetap sandaran ya jadi nanti bisa diposekan kepala agak menengok ke atas dan babynya jadi harus pakai wrap jadi biar lebih aman baby harus di wrap ya jadi enggak pakai kostum atau telanjang enggak bisa bisa dilihat di foto berikut ini dan yang terakhir ada pose yang sedikit lebih rumit yaitu potato shark potato shark ini bisa digunakan memakai bed ini juga jadi bisa di sini jadi babynya tegak tapi dalam keadaan sudah di wrap wrapping wrappingnya harus apa namanya harus tekniknya harus benar ya jadi enggak terlalu kencang karena nanti bisa bikin baby sesak tapi tidak juga terlalu kendor jadi untuk wrapping potato shark itu sudah saya contohkan di video sebelumnya itu jadi babynya tegak di sini biasanya saya menggunakan apa kayak bantal donat kecil buat tempat dia berdiri terus nanti si babynya di tegakin di sini menghadap ke depan jadi kita bisa ambil gambarnya dari depan seperti itu nah mungkin bisa dilihat contohnya di foto berikut demikian beberapa pose yang bisa diaplikasikan di property bed ini semoga bisa bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati